Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali saudara saudara ku semua di jalan saya semoga saudara-saudara semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diluas kebajikinya yang barokah dijaga dari segala marah bahaya dan bagi saudara-saudara yang bagi sakit saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesehatan dan kebahagiaan baik saudara-saudara semua dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perut kembung perut kembung atau dalam bahasa sebenarnya disebut mungkekeng mungkekeng yaitu tidak bisa buang gas ya tidak bisa buang gas dan itu biasanya disebabkan karena makanan atau minuman yang tidak cocok di perut kita ya sendawa tidak bisa buang gas juga tidak bisa nah itu sendawa kan keluarnya dari atas kalau buang gas dari bawah baik saudara-saudara semua tapi sebelumnya kita selawatan dulu ya biar ada ayam 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 Sampai jumpa. Perut kembung atau di dalam bahasa Sundari sebut muka kembung. Itu kan ganyaman banget ya rasanya. Bunyinya kayak nangka yang udah matang kalau dipukul. Buk 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 buk. Rasanya ganyaman banget. Baik sudah surat ini tipsnya yang dari saya ya. Dan ini juga pengalaman pribadi saya. Dan insya Allah di video-video saya yang saya tampilkan itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya. Ini tipsnya yang saya lakukan dan saya praktekannya. Silahkan teman-teman semua diperhatikan kalau ada yang perutnya umum. Gak nyaman. Gak bisa buang gas. Ini sudah suratku semua tipsnya. Yang pertama, duduk kita yang usahakan ini dilipat. Ini yang kaki kanan ya. Kalau yang sudah-sudah lihat. Yang kaki kiri ini sudah kaki kanan. Dilipat gini. Dan yang kaki yang sebelah kirinya dilipat gini. dibikin sama pinggul yang kiri. Jadi fungsinya ini untuk menekan bagian lambung yang sebelah kanan ini. Ini kaki yang ini untuk menekan titik-titik yang ada di pinggul kita ya. Dan biarkan lubang yang di bawah ini lubang yang belakang itu gak kehambat ya. Jadi bebas. Nah otomatis kalau kita duduknya gini. Nah si lubang yang di bawah itu tertutup ya. Jadi dia gak bisa bebas keluar. Itu lakukan gerakan itu usahain. Kalau di kursi pun dilipat kakinya gini ya. Usahain. Insya Allah bermanfaat sekali saudara-saudara. Dan untuk tips yang kedua nya yaitu kita tidur terletang ya. Langsung kaki kita angkat dua-duanya. Sambil tahan nafas. Sambil tahan nafas. Sambil tahan nafas. Nah gitu lepas. Langsung ke bawah ini. Sambil pelan-pelan. Sekira-kira 45 derajat. Tahan di sini. Kita ngaji nafas. Lagi nafas. Kalau udah kuat dan turunin. Selanjutnya ini gerakan yang gede luarnya. Ditarik lagi, ditepuk Tangan ini Terus di tangannya Ini fungsinya untuk menekan Lampung Jadi ini terus Selama mungkin, sekuat mungkin Sambil akur lapas Terus yang belakang yang ketiga ini Angkat kaki yang sebelah kanan Langsung diputar Ke sebelah kiri Usahain Ke atas Usahain Pahat, sekuat mungkin Selama mungkin Satunya lagi Lakukan Menggerakan itu berulang-ulang Dan insya Allah biasanya yang saya alami Yang saya rasain ya Tidak sampai 15 menit Minimal lah Minimal 15 menit itu Gas-gas itu sudah keluar ya Karena sendawa Kita sendawa Tanggas yang di bawah juga keluar Nah itu Akhirnya perut kita itu nyaman kembali Ya enak Dan itu biasanya ya Kalau orang yang sering kena gitu Perut kemung itu biasanya itu ada Tanda-tanda gejala mah ya Hati-hati sekali Sebelum parah Diobati penyakit rumahnya Untuk pengobatan penyakit rumah ada di video saya yang kemarin-kemarin silahkan dilihat Baik saudara-saudara semua Untuk video kali ini Saya cuba sampai disini Ditunggu video-video selanjutnya Dari saya Insya Allah Akan berbagi pengalaman Tentang pengobatan Tenaga dalam Ramuan herbalnya Saya alami semuanya ya Semoga bermanfaat Silahkan di-share Kepada saudara-saudara Yang barangkali ada yang membutuhkan Saya ucapkan Insya Allah Dalam menyaksikan video saya Bilai Fatih walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati